Hai, perkenalkan saya Kishyata Naim, saya seorang guru pedalaman yang bertugas di FLC Ogopuyo, Sulawesi Tengah. Saat ini adalah tahun kedua saya menjadi seorang guru pedalaman di FLC Ogopuyo. Saya saat ini mengajar di Pegunungan Sulawesi Tengah, tepatnya di Sukulauce Saya bersyukur saya bisa menjadi bagian dari Sukulauce Saya memiliki misi hidup, yaitu ingin menjadi berkat bagi banyak orang Dan saya bersyukur kepada Tuhan, melalui sentangan pengharapan, misi hidup saya bisa saya capai dan bisa menjadi kenyataan Melalui sentangan pengharapan, saya bisa membantu anak-anak melalui segi pendidikan Saya tidak memiliki apa-apa, tapi saya percaya kasih Tuhan yang ada dalam diri saya dapat saya bagikan kepada anak-anak Saya bersyukur kurang lebih satu tahun ini banyak perubahan yang dialami anak-anak Awal saya datang ke senter, awal saya datang ke Gopuyo, ke Sukulauce Anak-anak itu belum bisa baca, belum mengenal huruf, mengenal angka Bahkan mereka sama sekali tidak mengenal tentang kebersihan Kesehatan bukanlah hal yang utama, pendidikan bukan hal yang utama Tapi saat ini mereka sudah jauh berubah menjadi lebih baik Anak-anak yang dulunya pemalu, saat ini sudah menjadi anak yang percaya diri, anak-anak yang berani Dan segi kemampuan mereka pun berubah Mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa berhitung Dan bahkan karakter mereka pun ikut berubah Mereka yang dulunya tidak sopan, tidak menghargai orang lain Kini sudah menjadi anak-anak yang lebih sopan Anak-anak yang bisa menghargai orang lain Dan anak-anak yang mampu bertanggung jawab Dan ketika mereka bikin kesalahan, mereka berani untuk meminta maaf Halo teman-teman, jadi sore hari ini saya dan anak-anak akan pergi ke kebun Kami mau pergi ambil buah papaya yang sudah masak Oke, ikuti perjalanan kami Oke teman-teman, jadi ini papayanya Tadi kita sudah petik, ternyata cuma sisa dua buah Yang lainnya itu dimakan sama kelilau atau ngontongan Oke, kita sekarang kupas Saya bersyukur sekali Melihat senyum mereka, melihat tawa mereka Membuat saya lebih semangat melayani anak-anak di pedalaman Walaupun di pedalaman tidak selamanya enak saya rasakan Tapi saya percaya apa yang saya bagikan, apa yang saya tabur tidak akan sia-sia Saya berterima kasih kepada jelasan tangan pengharapan Sudah memberikan saya kesempatan, sudah mengizinkan saya untuk mencari berkat bagi banyak orang Kehadiran guru-guru tangan pengharapan Telah membangkitkan semangat mereka untuk mengejar setiap cita-citanya Selain itu, mereka juga sangat senang dengan adanya pemberian makanan bergizi Dan makanan tambahan bergizi seusai belajar Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman Di Ogopuyo, Sulawesi Tengah Helping people live a better life Terima kasih kerana menonton!